New normal, kehidupan baru yang akan segera kita jalani dengan tanda tanya. Saya langsung menuju ke Pak Menteri, Pak Suharto Monorfa. Pak Menteri, ada kekhawatiran tadi disekatakan, Pak Menteri juga sempat mengatakan tadi ketika misalnya new normal kemudian diberlakukan, tapi kemudian angkanya naik maka akan ditutup kembali. Saya teringat tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Karim menggunakan bahasa saya adalah teori balon. Ketika ditekan kiri maka kemudian yang besar di sebelah kanan. Sebaliknya ketika yang ditekan di sebelah kanan kembali yang besar di sebelah kiri. Bagaimana Pak Menteri menjelaskan ini, ini ketika dilaksanakan new normal maka tidak akan terjadi seperti balon yang tadi saya jelaskan? Ya, pertama sekali lagi bahwa new normal ini tidak dilakukan secara serentak pada semua daerah. Dan satu daerah pun mungkin akan dilakukan kluster per kluster. Boleh jadi seperti itu. Dan itu akan dilihat nanti kan. Dan sekali lagi ini ada otoritas yang akan menentukan bahwa akan terjadi pengurangan PSBB atau tidak terjadi pengurangan PSBB. Jadi tidak dengan serta-merta kabupaten kota yang telah meminta untuk PSBB pada waktu yang lalu, kemudian ingin melonggarkan begitu saja, lalu disetujui. Pasti ada sebuah pertimbangan data, fakta yang ada di lapangan yang akan diuji, kemudian dinilai. Nah, kalau misalnya daerah itu ternyata belum bisa, ya apa boleh buat. Tetap akan diperlakukan seperti setiap kala, tapi mereka harus berjuang bagaimana mereka bisa memenuhi kriteria tiga kriteria itu. Itu yang penting sebenarnya. Jadi, tesannya adalah jangan semua merasa kemudian sudah eligible untuk melakukan pelonggaran ini. Tidak. Masing-masing ada data dan mereka punya hitungannya sendiri. Baik. Saya percaya bahwa ada hitungan yang kemudian dilakukan dan termasuk kajiannya dari Kementerian Bapak. Tapi saya ingin tanya, ketika kemudian hitungan itu sudah ditetapkan dan kemudian diputuskan, boleh dilakukan sebuah daerah new normal. Apakah pemerintah bisa meyakini bahwa dia, daerah itu, tidak akan kembali harus melakukan PSBB karena angkanya yang naik? Oh, itu makanya. Jadi akan dipantau. Apakah dia bisa, pertama gini. Oke. Misalnya kalau kita hitung dengan Ernaut pada waktu T-nya ya. Ernaut pada waktu mau dilepas atau dikurangi PSBB-nya. Kalau waktu Ernaut mau dikurangi PSBB-nya itu, setidak-tidaknya selama dua minggu itu sudah menunjukkan penurunan. Dan dia sudah di bawah satu, bahkan makin lama makin turun di bawah satu. Tetapi kalau kemudian nanti, pas minggu ke-6 atau ke-5 ada gejala membalik, ya tentu kita akan mempertimbangkan untuk dilakukan pengetahuan. Artinya memang tidak ada jaminan, lihat nanti bagaimana perkembangan. Karena kita tidak tahu akan virus yang penuh ketidakpastian ini. Sebelum saya ke Prof. Karim Suryadi, saya ingin kepada Pak Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, saya ingin pertanyaan singkat saja Pak, karena kita sudah waktunya sudah mepet. Saya ingin tanya, apakah ketika dilakukan a new normal, semua mall sudah siap untuk melaksanakan protokol dan tidak menjadi kluster penularan baru di sana? Saya sudah siap Pak, sebab ini sudah beberapa minggu ini kita sudah lakukan itu. Dan latihannya sudah dua bulan kan? Optimis ya Pak, bisa? Optimis sekali. Baik, baik. Terakhir ke Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim, silakan. Ya, menurut saya kapan diberlakukan harus membaca data. Kemudian yang kedua, yang dibutuhkan adalah kejujuran. Kejujuran otoritas dalam membaca data dan mengumpulkan data. Kemudian yang ketiga, kejujuran ini tidak bisa digantikan juga dengan kedisiplinan masyarakat tetap diberlakukan. Jadi dengan atau tanpa new normal, menurut saya disiplin itu mutlak, disiplin untuk tidak menjadi bagian dari penyebaran virus. Dan harapan saya yang terakhir, mudah-mudahan beragam wacana yang diluncurkan, misalnya bersahabat dengan virus, berdamai dengan virus gitu ya. Kemudian meningkatkan kedisiplinan dan new normal ini mudah-mudahan ini bukan istilah lain dari apa yang diberlakukan berupa imunitas kelompok atau herd immunity. Jadi menurut saya new normal adalah new normal, selama kita belum menemukan vaksin antivirus ini, maka maaf kekebalan imunitas, imunitas kelompok tidak bisa kita berlakukan. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Pementeri, persoalan utamanya adalah menangani, mengendalikan virus, baru setelah itu ekonomi, sosial, yang lain-lain akan mengikuti. Jadi seperti kita mengisi botol dengan pasir, masukkan batu lebih dahulu, kemudian kerikil, baru isi dengan pasir, pasti semuanya masuk. Jadi hal-hal penting harus diambil secara strategis dan itu menjadi tugas pemerintah, biarlah yang kecil-kecil menjadi urusannya pasir panus untuk menyiapkan protokol di mal dan lain-lain. Baik, terima kasih Prof. Karim Suryadi. Mudah-mudahan botol yang tadi dimasukkan pasir dan batu itu tidak bocor di bawahnya sehingga kemudian buyar sebuahnya. Baik, terima kasih Prof. Karim Suryadi, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Juga ada Pak Stefanus Rituan, Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas, Pak Soeharto Monoarfa. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Stefanus dan terima kasih Prof. Karim Suryadi. Selamat malam.